Intro Komoditas bernilai tinggi Dari banyak kepulauan di Nusantara Rempah di bawah dan diperdagangkan Dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia Kita rasa rempah Tidak hanya melakukan kapal dari luar Nusantara Namun juga menciptakan suatu titik Dan jejak budaya Yang kita sebut sebagai Jalur rempah Jalur rempah menjadi bukti nyata Bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas Namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia Dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia Inilah jalur rempah Jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu Yang terus digali dan direkonstruksi Suatu program yang diusahakan secara kolektif Untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat Dream dan sobat Nusa yang ada di rumah Masya Allah seneng banget ya Ketemu lagi nih bareng sama Anin Yang pastinya menemani kalian Dalam satu jam ke depan Live bareng sama Dreamco ID Dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Wow seru banget ya kali ini Dan sebelum Anin memulai nih Mau tanya dulu dong kabar Sahabat Dream dan sahabat Nusa yang ada di rumah Gimana kabarnya Semoga kalian sehat selalu ya Meskipun dalam keadaan pandemi seperti sekarang Semoga kalian tetap semangat Dan harus menjaga kesehatan Nah mungkin buat sahabat Dream yang masih banyak aktivitas yang ada di luar Sekali lagi Anin mau mengingatkan Jangan lupa untuk pakai masker Sering cuci tangan Bawa hand sanitizer dan juga jaga jarak Atau social distancing Oke Wah seneng banget nih Live kali ini sangat luar biasa Sangat spesial Karena live pada kali ini biasanya kita kemarin kan Belajar mengenai rempah Itu kan dengan melalui cerdas cermat Kita kemarin udah tau nih Mengenai jenis dan fungsi rempah yang ada di Nusantara Nah sekarang kita akan belajar langsung praktek Nah prakteknya ngapain aja sih Nah prakteknya kita langsung live cooking Salah satu menu Nusantara yang kaya akan rempah pembuatannya Dan anyway tema kali ini apa sih Kak Anin Nah tema kali ini seru banget Temanya yaitu masakan kekayaan Indonesia Wow tepuk tangan dong Untuk jalur MPRI dan juga Dreamko ID Selu banget pastinya siang hari ini Jadi untuk sahabat Dream dan sahabat Nusantara Stay tune terus ya sampai akhir Karena seperti biasa Anin akan membagi-bagikan hadiah buat kalian Karena nanti akan ada tiga kuis Untuk kalian jawab seperti biasanya Untuk kalian yang bisa menjawab dengan cepat Tepat dan gatai po Akan mendapatkan hadiah Handphone cantik dari Dreamko ID Oke Dan buat nanti buat sahabat Dream dan sahabat Nusantara Yang mau bertanya dipersilakan langsung Memberikan komentar di bawah ya Nanti akan Anin bacakan satu persatu Dan akan dijawab oleh narasumber kita yang sangat luar biasa nantinya Oke sebelum kita mulai masak-masaknya nih Anin akan memperkenalkan dulu nih nantinya Dan kita saksikan dulu ya video dari Bapak Dr. Restu Genawan M. Bum Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Rempah-rempah adalah komunitas penting di dunia Pada masa awal Masehi Atau bahkan sebelum Masehi Orang-orang di seluruh dunia Mencari sumber rempah-rempah itu Dan rempah-rempah itu hanya ada di Indonesia Yaitu di Maluku Hambon Ternate Dan di Dore Pada awalnya seperti itu Kemudian ada lada di wilayah sebagian di wilayah barat Di Jawa dan di Sumatera Nah rempah-rempah ini menjadi penting Karena bisa digunakan untuk pengobatan Bisa untuk kecantikan Dan berbagai macam hal Bahkan untuk menunjukkan status sosial seseorang Jadi perjalanan rempah-rempah ini Baik ke barat maupun ke timur Melampaui pelabuhan-pelabuhan cukup penting Jadi dari kepulauan Indonesia Ada yang sampai ke timur Yaitu ke Cina dan seterusnya Kemudian ke barat sampai di India Kemudian masuk di Eropa Nah ini menjadi penting Dan itu komunitas penting yang ada di Indonesia Kita rupanya selama ini Agak melupakan dalam tanda penting Bahwa rempah-rempah yang luar biasa penting ini Ternyata hanya di Indonesia Untuk itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menjadikan prioritas jalur rempah Sebagai program utama selama 4 tahun ke depan Harapannya nanti diakui sebagai warisan budaya dunia UNESCO Dan yang penting adalah bagaimana Rempah-rempah dan jalurnya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Untuk itu ini perlu sebuah gerakan Melibatkan masyarakat, pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat Jadi bersama-sama tidak mungkin kita dilakukan oleh pemerintah saja Terima kasih Terima kasih kepada Bapak Dr. Restu Benawan M.Hum Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Yang sudah memberikan sambutan yang sangat luar biasa pada siang hari ini Wow seru banget ya sahabat Rim Anin udah gak sabar nih Kali ini kita akan belajar masak dengan kaya rempah nusantara Nah kita mau bikin apa sih pada siang hari ini Nah pastinya buat sahabat Rim dan Sobat Nusa yang kemarin Udah simak cerdas cermat yang kemarin Pasti ada salah satu pertanyaan yang jawabannya adalah Salah satu menu masakan ini Dan nantinya akan dijawab ya oleh narasumber kita yang sangat luar biasa Dan sahabat Rim dan Sobat Nusa juga pastinya udah gak sabar nih Siapa sih yang akan mengisi pada siang hari ini Ya itu langsung aja yuk kita undang Ibu Siska Suwitomo yang terkenal dengan Ratu Boga Indonesia Yang biasanya dengan tagline bagaimana pemirsa mudah bukan membuatnya Tuh kan yang telah mendedikasikan 50 tahun karya untuk berkarya kuliner Indonesia Assalamualaikum Ibu Siska Suwitomo Masya Allah luar biasa dan sudah ditemani ya Masya Allah sudah ditemani juga sama Mbak Novia ya disini Masya Allah gimana kabarnya Ibu dan Mbak Novia Sehat Pak Alhamdulillah selamat sore untuk sahabat Rim dan Sobat Nusa ya Betul banget loh luar biasa Tepuk tangan dong sahabat Rim dan Sobat Nusa udah hadir nih Masya Allah Ibu Siska dan Mbak Novia yang mau akan sharing nih Dengan kita semua yang ada disini Wow Kali ini sehat ya selama pandemi gimana Ibu dan Mbak Novia semangat ya Semangat Mbak Anin Semangat 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 Oke Masya Allah Ibu Ibu ini legend banget loh Dulu tuh Anin waktu masih kecil itu sering banget liat Ibu di ini terus masak-masak gitu Sekarang senang banget Anin udah langsung ngobrol bareng sama Ibu dan pastinya sama Mbak Novia juga ya Menemani sahabat Rim dan Sobat Nusa yang ada di rumah Masya Allah luar biasa Dan sekarang mungkin boleh diceritain Bu sebagai Ibu yang sudah memberikan dedikasinya dalam dunia permasakan kuliner khas Nusantara ya Boleh diceritakan enggak Bu kekayaan rempah pada kuliner khas Nusantara itu seperti apa sih Oke 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 ya rempah-rempah Indonesia tuh kaya banget Masa yang basah rempah tanaman Ini kita kena kalau Kita lihat sekarang mulai dari pencerahan tahap pada abad keberapa 15 ya Yang datang sebagai penghangat badan untuk yang tinggal di daerah Yang ada pekunya Nah datanglah ke jauh-jauh ke Indonesia Dan buat kita sendiri Rempah-rempah itu sangat bermanfaat untuk sajian-sajian Indonesia Dimanapun dari Sambang sampai Merauke Semua menggunakan rempah Apa yang ada di tempat Secara sederhana Yang kita gunakan itu biasanya kita kelihatan adalah daun jeruk, daun salam, serai, jahe, pala Kemudian kunyit, kayu manis itu jelas kelihatan Itu bisa Standar Standar Bisa kita pergunakan Mau masak gula yang enggak ada bahan itu Maaf deh ya Rasanya kurang oke Kurang standar gitu ya Kurang nendang gitu ya Nah kalau ada benda itu Semua akan begini Apa itu Sangat menggoda selera Dari mulai baunya Orang sudah kepingin Matang juga belum Eh jangan dulu ya Belum matang Nggak Matang dulu empuk Iya enggak sih Iya betul Betul Jadi emang rempah-rempah nusantara ini Benar-benar Apa ya Banyak banget ya manfaatnya ya bu ya Mulai dari fungsinya juga manfaatnya Bisa dibuat masakan juga iya Bisa di dunia industri kosmetik Obat-obatan semua banyak banget ya bu Rempah-rempah yang ada di nusantara ini ya manfaatnya ya Luar biasa masya Allah Dan ini nih kunci Berarti ini rempah-rempah ini kunci dari bumbu rahasia Dalam kuliner nusantara yang lezat ya bu ya Iya mau masak apa cek Nah karena apa Ini mbak Karena ini Bahan mudah didapat Mudah membuatnya Dan dengan penampilan yang menggoda selera Oh Lihat kepinginnya Jibi Ya Weh Mantap banget Cepuk tangan dong Sahabat-sahabat nusantara Buat Ibu Siska Masya Allah luar biasa Semangatnya kita Nggak boleh kalah ya Mbak Novia ya Sama ibu ya Harus tetap semangat nih Kayak ibu aja udah semangat nih Buat masak Memasak Masya Allah Nah ibu sama Mbak Novia Abis ini mau masak apa sih Boleh diceritain nggak sih Buat sahabat dream dan sahabat rempah yang ada di rumah Sesuai dengan tema kita hari ini Kita kan mau memperkenalkan rempah Indonesia Bukan memperkenalkan sudah terkenal ya Sebetulnya zaman dulu Kita sudah dijajah karena rempahnya kan Betul Sekarang Betul Penggunaan dari rempah-rempah kita yang sangat eksotis Dan Membuat Memakan Menjadi lebih Dasyat rasanya Hari ini kita mau bikin Ke Bali Pasti ingin mencicipi Ayam betutu Nah saya juga pelajar membuatnya Dengarnya aja udah niler Semoga juga sama rasanya yang di Bali Saya sudah telpon Temen saya Masya Allah Ini gimana Awas aja Ya kita lihat nanti Insya Allah seperti yang di Bali Insya Allah Insya Allah Ini Dalam ayam betutu ini Sangat dasyat ya Mbak ya Rempahnya banyak banget Betul Dan memang Memang Rempahnya Banyak yang didapat di sekitar kita Tapi memang ada nanti Jadi gini Ayam betutu yang kita bikin Itu tidak 100% Menggunakan Buku yang Bahan yang asli Karena memang ada Yang susah didapat disini Dan memang kita tidak menggunakan Nanti mungkin kita bisa menjelaskan Pada saat proses pembuatannya Mbak ya Oke siap Mantap banget Nah kalau boleh tahu nih Ayam betutu itu kan khas Bali ya Mbak ya Dan Seperti Anin tahu nih Mbak Novia juga Ibu juga pernah dengar gak sih Bahwasannya betutu ini Sudah mendapatkan penetapan Sebagai warisan budaya Tak benda Di Indonesia Yang dimana sudah Ditetapkan Dan pemberian status budaya Tak benda ini Menjadi warisan budaya Tak benda Indonesia Oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Pernah dengar gak sih Mbak Ini Mbak Novia Ya ya Bener Ya Mbak ya Jadi memang Memang Karena ayam betutu itu Merupakan makanan khas Bali Yang gak ada di kota lain Makanya Mendapatkan Apa itu namanya Penghargaan ya Ya Apa penetapan Penetapan Ya penetapan Maksanya ditetapkan Warisan Budaya Betul Luar biasa ya Berarti kalau Semisal kita di Bali Harus wajib cobain Ayam betutu ini ya Mbak Novia Atau semisal Abis ini gak usah Jauh-jauh kembali Karena covid Setelah ini Ibu sama Mbak Novia Bakal sharing Mengenai cara bikin Ayam betutu Bisa dipraktekkan Langsung di rumah Sama sahabat dream Dan sobat musa Oke Wah luar biasa Tangan dong Semangat dong Sahabat dream Dan sobat musa Yang ada di rumah Masya Allah Luar biasa Nah Kali ini kan Mbak Novia Sama Ibu bakal bikin Ayam betutu nih Nah kalau boleh tahu Rempah-rempahnya nih Apa aja sih Saya deketin ya Boleh ya Oke boleh Boleh siap Kelihatan gak Jadi gini Saya mau wakili Ibu Siska dulu ya Karena yang saya Di depan kamera nih Jadi Untuk ayam betutu Betulnya Resep Pembuatannya sih Bahannya Gini Stepnya gak Gak susah Tapi memang ada Bahan-bahan yang Lumayan cukup banyak Terdiri dari ini Yang bisa dibilang Base genep Base genep Dan Wawangen Dan wawangen Base genep itu Terdiri apa saja Kak Bawang merah Bawang putih Cabai rawit Saya disini Pakainya saya cabai rawit Merah Terus cabai keriting Terus cabai hijau rawit Terus ada Ininya Untuk rempahnya Ada kencur Ada serai Ada lengkuas Ada Cahe Terus ada Daun jeruk Ada daun salam Ada kemiri Ada terasi Ada kunyit Wah Kunyit yang sudah Di Itu nanti semua Ini Boleh diulak Kasar Atau di blender kasar Juga gak apa-apa Itu semua Kita campur Nanti ditambah Dengan yang namanya Wawangen Wawangen itu Ada lada hitam Keliatan Kalau gini ya Ada Lada hitam Lada putih Ada ketumbang Ada jintan Ada pala Ada cengkeh Sama ada Cabai puyang Kalau gak salah Kalau yang lengkapnya Dia harusnya ada Menyan Ada misui Tapi kita gak pakai Yang itu Saya balik ya Waw Oke Waw Banyak banget ya Saabadrim Rempah-rempah yang digunakan Saat membuat Ayam betutu Kurang lebih Ada 20 jenis rempah Masya Allah Luar biasa Jadi waktu kemarin Kita ada cerdas cermat nih Mbak Novia dan Ibu Dan salah satu pertanyaannya Yaitu Ini Jawabannya adalah Ayam betutu ini Dan Ternyata banyak banget ya Rempah-rempah Yang digunakan Dalam pembuatan ayam betutu ini Pastinya tuh Wah Ini gak ada Tandingannya sih Ini pastinya sedep Enak banget Dan pastinya Nagi gitu Oke Nah buat sahabat rim Dan sobat musa Kalau misal pengen tau Pengetahuan tentang Rempah-rempah Kalian bisa langsung Follow juga nih Instagramnya Jalur Rempah RI Disitu lengkap banget Pengatuan tentang rempah Jadi sebagai kita Milenial masih muda Harus tetep ya Melestarikan rempah-rempah Yang ada di Indonesia Yeay Oke Gimana nih Mbak Novia dan Ibu Langsung aja yuk Mungkin sahabat riman Sobat musa Udah penasaran Gimana sih caranya Bikin ayam betutu Biar mungkin kangen kali ya Kalau sama Bali Biar bisa dicoba di rumah Oke Monggo Ibu dan Mbak Novia Oke Mbak Kalau step Simpelnya Sebetulnya Ayam kelihatan gak? Ayamnya kelihatan gak? Kelihatan 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 Mbak Novia Ayam boleh Ayam kampung boleh Ayam negeri boleh Ayam pejantan boleh Itu sesuai selera Terus ayam ini Nanti Kita bumbui Dengan yang tadi saya bilang Bahasa genap Dan Olangnya tadi Iya Lalu muli Setelah itu Kita rebus Nah rebusnya Irisan bawang merah Irisan bawang putih Sama Ada daun salam Daun jeruk Sama ada terasi Sama ada gula Apa? Asem Oke Ini tadi semua Mau kita blender Oke Nah sambil nanti Menyiapkan Nanti Anin mau bertanya-tanya juga Ya Mbak Novia Sama ibu ya Sama ibu Sama ibu Sama ibu Oke Mbak Monggo Iya oke Ibu selain Ayam betutun Ibu Ada enggak Makanan yang Menggunakan Rempah khas Nusantara Favorit ibu Sama Mbak Novia Yang memakai Banyak rempah Iya Yang favoritnya Ibu Sama Mbak Novi Semur Semur Kemudian Teri tahu tempe Oke Kayu manis Ada pala Ada Semur kecap Bukan ya bu Yang ada semur Pakai kecap Itu bukan Kasih pala Kasih Jahe Kasih Apa namanya Apa jahe Terus Kayu manis Masya Allah Kasih sedikit Enak Enak sekali Enak sekali ya bu Bikin lagi Jadi mungkin sahabat dan sobat Nusantara juga bisa dicobain Ini juga salah satu Makanan khas Saya rempah salah satunya semurni Favorit dari ibu Ibu Siska dan juga Mbak Novi Masya Allah Luar biasa Ibu Selama 50 tahun Karir nih Ibu dalam dunia Kuliner Nusantara ya Apa pengalaman yang paling berkesan Bagi ibu terkait dengan rempah Yang digunakan dalam membuat Makanan khas Nusantara Yang paling berkesan buat saya itu Apabila Kalau saya demo Ibu-ibu mencinti Dan langsung mereka itu senang Karena itu makanan Indonesia Dan banyak sekali pertanyaan itu Saya senang sekali Karena mereka pasti Akan membuatnya di rumah Mulai dari Mampuan demo pun mungkin Kalau keliwat pasar Dia beli Seperti itu Ingin tahu rasanya Karena apa Semua percaya bahwa Masakan ibuku adalah Yang paling enak Betul Ini untuk memasak Untuk anak-anak Supaya Masakan ibunya Mbak maaf Mbak Saya mau pamer nih Mbak Ini setelah digabung ya Warnanya cantik banget nih Wah Masya Allah Luar biasa ya Ini rempah-rempah semuanya ya Mbak Ini yang bakalan di Apa dihaluskan ya Berarti Tapi saya dibantu oleh Brender ya Mbak Oke siap Tidak pakai tangan Pakai blender Tidak kuat Sebenarnya sesuai Sesuai dengan kebutuhan Mungkin Sambadrim Kalau semisal mau ngulek Ya ngulek Monggo Kalau semisal ada yang langsung blender Silahkan gitu ya Mbak Nopia ya Oke Nah ini Untuk memudahkan Bisa Kasih minyak sedikit Oke Untuk memudahkan blender Kita tambahkan minyak sedikit Mbak Siap Biar lebih agak Ada airnya gitu ya Mbak ya Biar enggak seret banget gitu Oke Nah ini Sambadrim Selesai tadi Udah diracik beberapa bumbunya Langsung dimasukkan Di blender Atau modul Terserah Karena ini akan dihaluskan Gitu stepnya Wow Masya Allah Senang banget Belajar masak kali ini Dengan Ibu Siska Pasti Sambadrim Kalau Sambadrim Kalau semisal mau Ada pertanyaan Dipersilakan langsung komen ya Di bawah Nanti akan Anin bacakan Satu persatu nih Yuk Bau kas dari ayam Kasih garam sedikit Untuk menghilangkan Bau kas dari ayam Siap Ibu Biar enggak Bisa nih ayamnya nih Ibu dikasih Jeruk nipis ya Bu ya Jeruk nipis Dan apa tuh Bu Garam sedikit Garam ya Sedikit Oke Tuh Sambadrim Dan Sobat Nusa Yang ada di rumah Jangan lupa dicatat ya Nanti langsung dipraktekkan Langsung dipraktekkan Di rumah setelah Live Sore hari ini Bisa langsung nanti Diupdate nih Jangan lupa tag juga Di jalur MPRI Dari Buka Edina Juga Ibu Nanti ya Biar tahu Ternyata langsung dipraktekkan nih Ibu biar senang juga nih Belajar bareng Masak ayam betul-betul Siang hari ini Oke Mbak Novi Sudah? Nah Ini tadi sudah kita Berantakan Ternyata langsung dipraktekkan nih Oke Oke Kelihatan gak ya Ini ya Mbak Wow mantep Siap-siap Siap Mbak Novi Wow Aduh udah gak sabar nih ya Ini akan kita tulis Menggunakan minyak kelapa Mbak Oke Ditumis pakai minyak kelapa nih Sahabat ini Dan sahabat Musa Minyak goreng apa Apapun boleh Mbak Ya kenapa minyak kelapa? Karena khasnya Di Bali Supaya baunya lebih keren Oke siap Tuh Wow Untuk jumlah rempah-rempahnya Sebetulnya sesuai dengan selera ya Mbak Novia ya Berarti ya Sesuai dengan Begini Mbak Ya gimana Ibu? Misalnya Satu rumah kita cuma berempat Orang tua dengan dua anak remaja Maka kan Empat porsi kan Kita lihat lagi Kita menggunakan kurang lebih 200 gram Timbang aja 200 gram 200 gram Nah sisanya gimana? Taruh di chiller Harus dipukul satu-satu Kenapa? Karena sekali di chiller Dia keluar langsung dipakai Jangan banyak gitu Terus diambil di krok Jangan Karena sudah mengalami rasa Seperti itu Jadi kalau menyimpan itu Utamakan Menurut Seberapa banyak penggunaannya Oke Mbak? Oke siap 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 Ibu Oke tuh Sahabat diri Sahabat diri Sahabat diri Sahabat diri Sahabat diri Dicatat ya Ini Ini Takap kan ini bumbunya Enak banget Ini yang di Yang kita tumis sampai matang Adalah bumbu tadi Yang 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 Bender Ini saya Campur Oke siap Ini bumbu-bumbu yang Ini ada Mulai dari Ada jintan Siap Oh ya ada ada jinten ada lada hitam Wow ada pilih jinten udah masuk kalah terus ada nanti air asam ini semua ditumis Oke semuanya ditumis ya ini pakai api sedang atau gimana Mbak Novi? kalau numis pakai api sedang sedang nggak apa-apa cuman proses menumis karena jangan sampai supaya mateng ya Mbak supaya dia jadi kita tumis sampai matang Oke prosesnya agak lama tapi kita kita sudah punya yang sudah ditumis Mbak oke wow mantep banget jadi udah disiapkan ya jadi buat sahabat dream tumisnya harus sampai mateng ya sampai wangi juga nggak sih Bu? wow tuh sahabat dream jadi bentuk warnanya aja udah beda ya Mbak Siska ya lebih ke coklatan ya berarti ya kalau yang udah ditumis sampai mateng ya ya lebih ke hitam ya hitam atau coklat ya oke siap tuh sahabat dream jangan lupa ya oke kalau udah ditumis Mbak kita mau ngapain lagi nih nah ini saya tetap berjalan ya cuma ini yang sudah ada yang mata ini tinggal dilumuri ke badan ayam oke karena kita di rumah semuanya menggunakan tangan kenapa menggunakan tangan artinya jangan pakai plastik karena kalau pakai tangan kita lebih bisa merasakan ada apa masukan apa kita tahu karena kalau plastik kan kita udah enggak kurang betul lebih ini aja ya lebih endes aja kalau pakai tangan ya Mbak sambil dirasakan gitu tuh sahabat dream sama sobat Nusa sekecil ini harus dicacat juga nih ini mungkin salah satu resep yang bikin ayam betukunya juga jadi enak nih ayam ini ini kan mentah ya kalau keadaan mentah karena kita pakenya satu sebetulnya kalau mau ada versi lain yang dia di sedikit dihilangkan atau sedikit dimatangkan dimatangkan bisa kita di atas pen jadi kita otomatis kita belah belah 4 atau belah 8 suka-suka kita matangkan di atas pen atau boleh juga kalau mau sedikit di panggang atau di asap ya memang dipakai apa sabu kelapa di asap tapi mau mentah gini juga enggak apa-apa karena prosesnya setelah ini akan kita rebus oke siap ini juga oke tuh sahabat dream jangan lupa dicatat ya pakai tangan pelan-pelan sambil dirasakan tuh bumbunya di balur tuh di seluruh ayamnya wow mbak ini sambil ada yang mau bertanya boleh ya oke siap nah ini ada beberapa pertanyaan nih yang udah masuk dari sahabat dream dan sobat nusa yang ada di rumah gitu mungkin ini bisa dijawab sama mbak novia atau ibu monggo silahkan dari ad indira arliani bu misalnya kalau kita tidak memakai rempah apakah bisa bu makanannya enak tuh kenapa mbak kalau semisal bikin masakannya itu tanpa rempah-rempah itu masih bisa enggak sih makanannya enak mbak coba ya saya ulang ya pertanyaannya adalah apakah kalau makanan tanpa rempah itu hasilnya juga akan bisa enak gitu ya ya betul ya betul bisa suka bisa gak bisa suka ya tanpa rempah juga enak tapi biasanya sebagai pengganti itu menggunakan kaldu bubuk kaldu bubuk itu membantu kita rasa untuk apa penyidang kemampuan untuk menggigit di lidah oke jadi menggunakan kaldu bubuk atau kombinasi antara garam merica dan gula pasir oke ini kita diamkan sebentar siap berapa menit kira-kira mbak Novi bentar aja nunggu mendidih nanti kita tinggal masukin kita ambil ya oke siap nah jadi buat sahabat ini sebenarnya ya bisa sih tanpa rempah tapi lebih enaknya pakai rempah ya bu ya biar lebih nendang dan lebih mantep aja gitu ya kalau masakan Indonesia jangan takut rempah kayak gini bumbunya berani banget kan kalau masakan Bali adalah kebanyakan masakan Bali itu menggunakan banyak rempah jadi enak dan semuanya itu rata-rata diiris wow biar aroma enak sekali mantep kalau ada kesempatan ke Bali bisa langsung cobain ya ayam betulnya oke nah ini Mbak Novia ini tumis apa nih ini Mbak Novia lagi tumis apa nih bumbu yang tadi bumbu yang tadi oh bumbu yang tadi ya jadi dimasak sampai kecoklatan ya tapi kan Mbak Novia tadi udah menyiapkan yang sudah sudah matang ya oke nah ini ada pertanyaan lagi dari r.lintang ibu rempah apa yang paling penting di dalam masakan seperti kunci atau atau apa lagi ibu gitu yang penting dalam masakan apa tuh bu rempah-rempahnya yang buat saya yang penting dalam masakan tuh kalau ada paling sedikit harus adanya rempah daun rempah daun apa maksudnya yang ditanam ada daun jeruk daun salam serai jadi mesinnya itu aja mbak daun serai manis mbak mbak masak sederhanca ya ikan misalnya ikan udah cuci bersih semua bersih pokoknya bersih mau bikin sup ikan yaudah bibikan air kasih daun jeruk kasih serai kasih jahe garam merica atau mutawah kecap sedikit masukin mendidih masukin ikannya tambahin tomat dan jahe di sup yang enak wow jadi itu ya selain tadi ada dedaunan ya berarti rempah dedaunan ya bu ya daun jeruk serai salah satunya itu yang mungkin penting juga nih buat sahabat dan sahabat yang ada di rumah buat masak-masak tuh nah oke selanjutnya sambil nunggu didiemin apa udah selesai tuh mbak ayamnya udah mulai mau mendidih ini saya tuang ya mbak oke siap siap menopi ini hati-hati ya kena tangan ya ini nyantut airnya panas soalnya ini oke hati-hati ya sahabat dream dan sobat musa yang ada di rumah juga kalau lagi memasak harus hati-hati juga dan jangan lupa juga jaga kebersihan wow wow nah sambil ini ya menunggu mbak novi ada pertanyaan lagi nih bu buat ibu nah dari at info dalis oke ayam betul tuh masaknya berapa lama bu idealnya tuh lama mbak lama artinya ini kan numis dari numis bumbu aja kita udah lumayan ya sampe mateng nih numisnya habis itu nanti ini direbut lebih mungkin satu jaman lebih tapi memang kita bisa kalau kita yang waktunya sedikit dibantu dengan alat panci tekan presto oke ini ini begini ikutin aja karena bumbu masak jaging jadi gini mbak harus sabar kalau apinya sedang ada maka akan dihasilkan tadi mbak tadi kan udah ada bumbu yang dihaluskan betul haluskan kasar haluskan kasar maksudnya di pulak kasar nah ada juga yang kita tambah untuk di bumbu ini diiris diiris ada tambahkan yang diiris ada bawang merah yang diiris nah ini kaya sekali akan bumbu ini pasti enak banget Masya Allah ibu saya udah ngiler ibu di rumah nanti wajib cobain nih wajib masak ayam betutu ya dicobain ya sahabat dirim masya Allah nah ini tadi ini ya bu ditambahin sekaligus menunggu mendidih tadi itu ya irisan bawang bawang ya air sama bang putih ya air asam sedikit kasih air asam sedikit tuh sahabat dirim sama sobat oke nah kalau sambil yang udah dipakar ya kasih terasi terasi yang sudah dipakar oke masukin siap ini enak bener enak itu bikin apa bu kalau ada terasinya lebih apa nih masakannya kalau dicampur terasi dan tadi ada asam juga ada air asam lebih memanggil selera makan oh baik lebih membuat lebih mantep gitu ya mbak ya lebih nendang gitu ya oke siap nah ini ada pertanyaan lagi nih dari at humaira alfadila oke bu siska ayam betutunya tahan berapa hari bu kalau udah dimasak tahan berapa hari tergantung kalau gak dimakan sama sekali sebulan juga tahan jangan keluar dari remari es oh berarti masih kuat ya bu tapi kalau ya jadi begini saya sarankan kalau misalnya satu keluarga itu sekali makan hanya menghabiskan separuh maka bagi dua bagi dua bukus jangan dikeluarkan semua terus korek-korek jangan ya jadi kalau sudah sekali masuk kemarin keluarnya juga hanya sekali nanti ini untuk mempertahankan cita rasa baik tambahin dikit ya gimana gimana ya misalkan kepepet nih udah kita makan ternyata kenyang gak habis kalau gak habis bisa disimpan tapi sebelum disimpan itu dipanasin dulu sampai jam didih karena memang dia untuk jadi benar-benar harus jangan sampai udah selesai benar-benar harus dipanasin lagi baru disimpan di lemari es oke siap ini kita cuci kurang apa kurang garam tambahkan garam sedikit oke oke nah tadi buat sahabat oke siap jadi sesuai dengan selera ya bu ya sesuai selera masing-masing jadi nanti sebelum selesai masaknya harus dicicipin dulu nih udah mantep belum sesuai selera nah tadi juga udah di sharing kan nih bareng sama Mbak Novia sama ibu bahasanya kalau semisal kalau ada masakan jangan lupa ya buat di jaga juga kalau semisal nanti mau dipakai lagi jangan lupa disisikan aja gitu biar juga gak mau bazir ya Mbak ya nanti kalau kebuang juga sayang gitu atau semisal mau dibuat lagi kalau udah udah kepepet nih tadi Mbak Novi juga udah sharing bahasanya bisa tuh dididihin dulu diangetin dulu dimasak lagi terus baru dimasukin lagi ke kulkas buat kita konsumsi nantinya wow dan tadi juga ibu juga ini ya sharing bahasanya kalau semisal biar mendidih maksudnya biar cepet gak pakai kompor juga bisa tapi pakai presto ya bu ya untuk memasak ayamnya ya Mbak ini ini gak freeze kan oke Mbak ini kan kita masak lama ya kurang lebih satu jaman waktu 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 kalau Mbak tunggu satu jam kelamaan ketemu saya bosan jadi kita sudah ada yang sudah matang oke wow ini yang udah ini yang udah matang ya ini yang sudah ada sudah matang kurang hasilnya seperti ini ya ini nanti airnya dia memang kayak akan bumbunya kan banyak sekali ini tadi kan Mbak rempahnya ya ini memang kelihatan gak Mbak kelihatan kan ya wow tepuk tangan sobat ringan sobat rusak luar biasa berarti jadinya kurang lebih seperti itu ya setelah dididikan atau dimasak ya Mbak Novia ya nah ini ibu juga sambil nunggu mendidih juga nih masakan yang kita masak siang hari ini tapi Mbak Novia juga sudah menyiapkan tadi yang udah dimasak sebelumnya ternyata jadinya cakep banget Masya Allah cantik banget ya tadi rempah-rempahnya bener-bener kelihatan banget gitu ya kuning-kuningnya terus ada kuah-kuahnya juga gitu wow luar biasa loh nah ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Ed Binda Piwi Bu ada trik khusus gak sih untuk mengelola ayamnya biar gak ada darah yang tersisa di tulang daging ayamnya ada tips gak nih buat sahabat rim nih Bu buat ini gimana Mbak Novi atau Ibu silahkan begini Mbak jadi begini untuk menghindari hal seperti itu kita pastikan bahwa sebelum memasukkan ayam ini airnya sudah mendidih dulu dengan mendidih kita masukkan pori-pori ini akan segera tertutup dan prosesnya masih-masih di dalam bendanya itu sendiri tapi kalau kita bersamaan Pak Dudik otomatis darah ini akan keluar maka yang ada kuah ini mempunyai pengaruh atas darah yang keluar tadi seperti itu wow karena itu masukkan ayam repus akan penasakannya tunggu dulu hingga mendidih airnya baru masukkan ayamnya maksudnya apa supaya pori-pori dari ayam itu sendiri datang karena panas jadi tidak sempat keluar kemana-mana oke Mbak oke siap Ibu gimana sahabat rim dan sobat musa sudah jelas ya tadi tips dan triknya dari Ibu untuk mengelola ayamnya nah Ibu ini sepertinya ada sahabat rim dan sobat musa yang baru bergabung mau nanya ada yang bertanya nih Ibu jadi gini Ibu lebih enak pakai ayam jenis kampung atau ayam negeri mungkin sahabat rim yang baru dan sobat musa yang baru join Ibu untuk ayam betul tuh ya betul ayam apa aja Mbak oke ayam apa aja apa yang gak usah khawatir saat ini supermarket pun juga menjual ayam apa namanya ayam kampung ayam penjatan yang penjatan ada Mbak jadi menurut peran kita kita kepengen yang mana udah dan supermarket semua sekarang Mbak oke gak usah khawatir gak usah khawatir ya sahabat rim dan sahabat musa jadi semuanya aman ya ayam apapun bebas sesuai dengan selera mungkin suka ayam kampung sok pakai ayam kampung ayam ini juga pakai sok terserah sesuai dengan selera gitu oke nah Mbak Novi kita udah sampai mana nih Mbak Novi udah selesai nih udah selesai ya berarti tadi selesai dimasak sehingga mendidih ya terus langsung kita hidangkan ya Mbak Novi ya tunggu tunggu lunak dulu ya nah ini udah di ini udah ditatang Mbak Novi aduh kelihatan gak sih tara yeay udah jadi nih sahabat rim dan sahabat musa eh buat kalian yang biar kelihatan ya jadi wow mantep banget jadi buat sahabat rim dan sahabat musa mungkin bisa dicobain ya di rumah ya jadi tadi untuk mendidihnya itu kurang lebih satu jam ya Mbak ya apa kurang lebih satu jam ya untuk mendidihkannya untuk sampai empuk ayamnya sampai empuk gitu betul sampai ayamnya empuk oke nah kalau di presto kurang lebih berapa lama Mbak kalau di presto presto kurang lebih bisa 45 menit lama juga Mbak oke bisa sengaja lebih 45 menit lama kok oke sesudah suara mendesis oh tuh oke jadi udah ada seorang mendesis ya Bu itu salah satu ciri-ciri udah mau empuk nih ya ayamnya ya oke Mbak tadi platingnya gimana tadi ada apa aja Mbak Mbak Novi untuk platingnya ada ini saya pakai ini saya pakai daunnya seledri karena kan daun Indonesia ya ya daun jeruk juga boleh oke saya pakai cabai cabai merah besar yang saya bentuk sebagai pelengkap ya tapi gak kelihatan kesini ya oke nah Bu sahabat bisa disesuaikan ya nanti platingnya seperti apa ini Mbak Novi pakai ada tadi daun seledri kemudian ada irisan cabai juga dan masih banyak lagi nah Mbak Novi selain kita makan ayam betutu biasanya sampingannya apa selain nasi hangat biasanya oh ya benar-benar biasanya enak ini dimakan pakai sambal mata sambal mata itu sambal iris sambal iris rapi rawit di iris garam putih tumis kasih terasi terus kasih cerub aduh ya Bu Anin udah ngiler nih pasti sahabat juga udah ngiler yang ada di rumah ya Masya Allah itu sahabatnya bisa di apa namanya di sambi ya pakai sambal sambal apa tadi Mbak sambal ini ya selmatah ya bermata atau sambal iris bermata bermata atau sambal iris Mbak oke wah luar biasa tuh sahabatnya langsung aja dicobain ya di rumah ya nah buat sahabat dream jangan lupa ya untuk follow nih instagramnya jalur rempah RI untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut mengenai apa namanya tentang pengetahuan rempah nusantara oke nah oke nah ini udah jadi berarti ya Mbak ya oke tepuk tangan dong buat Ibu Siska dan Mbak Novi jadi sahabat dream jadi sahabat dream jangan lupa ya untuk bagaimana Pak Mirsa selamat mencoba selamat mencoba ya ibu ya ampun kangen banget dengan apa ya mendengar suara itu ya Allah sangat legend banget nih di kita semuanya Mbak Ya Allah ibu setelah ini Anin akan membacakan kuis nih buat sahabat dream dan sobat nusa yang ada di rumah nanti ibu sama Mbak Novi bisa jadi juri ya buat bantu Anin ya menilainya apakah benar atau salah oke oke siap nah buat sahabat dream dan sobat nusa jangan lupa untuk stay tune terus ya ini sampai akhir karena nanti akan ada kuis nih setelah ini akan Anin bacakan akan ada tiga pertanyaan seperti biasa yang dimana akan mendapatkan hadiah hadiahnya luar biasa banget nih hampers cantik dari dreamco.id dan jangan lupa juga follow instagramnya jalur rempah.ri dan juga dreamco.id ya oke langsung stay tune di kipet karena ini akan cepet-cepetan yang cepet yang jawabnya cepet benar dan gak typo itu yang benar oke langsung aja ya untuk kuis yang pertama wow gampang banget karena ini sudah disebutkan tadi sama ibu juga sama Mbak Novi juga udah gampang banget nih pertanyaan pertama sebutkan siap-siap sahabat dream dan sahabat-sahabat sebutkan enam jenis rempah yang menjadi bumbu rahasia dalam kuliner nusantara yang lezat ayo siapa nih yang tadi nyimak apa aja yaitu enam jenis rempah yang menjadi bumbu rahasia dalam kuliner nusantara yang lezat tadi ibu juga udah sharing loh di awal sebelum masak tadi ya udah sharing sama Mbak Novia juga udah sharing ayo cepet-cepetan buat sahabat dream siapa yang nyimak dari tadi itu yang menang wow apa aja nih ya ada enam gampang banget nih ada pokoknya rempah-rempah daun-daunan juga ada ya Mbak Novia ya sama ibu ya terus aduh gampang banget deh tadi udah beberapa kali di sounding juga udah di sharingkan juga sama ibu dan Mbak Novia oke udah disampaikan juga oke nah ini team dream juga sudah menemukan ya siapa pemenangnya oke nah jawabannya yaitu enam jenis rempah yang menjadi bumbu rahasia dalam kuliner nusantara yang lezat adalah ibu sama Mbak Novia simak ya apakah benar atau enggak nih jawaban dari sahabat dream dan sobat nusa yang ada di rumah jawabannya adalah daun jeruk daun salam serai pala kayu manis dan ketumbar apakah betul? betul yeay buat at evo dalis yeay selamat kamu mendapatkan handphone cantik dari dream koa id wah benar-benar ya sahabat nusa nyimak ternyata ya dari awal sampai akhir luar biasa loh pastinya udah kangen juga ya sama ibu siska ya sama Mbak Novi juga yang sering juga nih di youtubenya Ani juga ngeliat loh Mbak ini karena Ani juga lagi belajar masak juga nih oke untuk pertanyaan yang kedua siap-siap ya sahabat dream dan sobat nusa masih ada dua kesempatan lagi sebutkan gampang banget nama akun instagram dari jalur rempah tuh tadi udah disebutkan sama Ani beberapa kali nih buat sahabat dream dan sobat nusa yang ada di rumah ayo apa nih sebutkan akun instagram jalur rempah apa namanya maksudnya kali ya apa nama dari akun instagram jalur rempah yuk cepet-cepetan sahabat dream aduh lumayan nih dapet cantik dari dreamko ID nih ya yang tadinya juga udah dapet ilmu nih dari ibu dari Mbak Novi juga mengenai resep dari ayam betutu yang mantep pol ya ini kalau dari di Bali udah kangen banget nih ayam betutu nih oke oke sudah ada pemenangnya ya dari tim dream siapakah pemenangnya itu gampang banget karena ini juga udah terpampang nyata jawabannya oke jawabannya adalah at jalur rempah RI apakah benar Mbak Novi dan Ibu betul yeee selamat buat Ella cahaya yeee oke masih ada satu kesempatan lagi buat sahabat dream yang ingin memenangkan kuisnya gampang banget pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan dua jenis bumbu yang digunakan dalam pembuatan ayam betutu hayo siapa tadi yang udah nyimak ya gampang banget ya Mbak Novi iya kan gampang banget tadi udah disampaikan juga nih oleh Mbak Novi juga sama Ibu gampang banget nih dua jenis bumbu nih kemarin juga kalau misal sahabat dream dan sahabat nusa yang sudah join cerdas cermat pastinya juga udah tau nih karena beberapa kali sudah disampaikan nih oleh kita nih pada live kali ini juga oke jawabannya adalah gampang banget aduh cuma dua aja bumbunya gak 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 banyak-banyak ya tapi sebenernya di dalamnya banyak banget nih kalau di dalamnya banyak banget ya Mbak Novi ya kurang lebih ada 20 jenis rempah loh yang digunakan untuk membuat ayam betutu kali ini oke ini team dream lagi bingung nih karena sahabat dream dan sahabat nusa banyak banget yang aktif yang udah aduh join pada live kali ini luar biasa oke sudah ada pemenangnya sepertinya nih jawabannya adalah bumbu genep dan bumbu wawangan apakah betul? betul wawangan gak betul buat sahabat dream dan sobat nusa atas nama Sylvia Angelina Sylvia Angelina yeay selamat buat sahabat dream dan sobat nusa yang ada di yang udah nyimak pada siang hari ini ya oke sebelum kita menutup acara mungkin Mbak Novi sama ibu ada pesan gak sih kesan buat sahabat dream dan sobat nusa yang ada di rumah saat pandemi seperti ini masak apapun yang terpenting masaklah dengan rasa cinta apapun masakan ibu pasti akan disimewa untuk anak-anak dan suami I love you wow dari saya oke kalau dari Mbak Novi gimana jadikan masakan Indonesia sebagai tuan rumah di negeri kita sendiri ya jadi cintai masakan Indonesia mulai dari saya wow mantap banget cintai masakan Indonesia tepuk tangan dong untuk Ibu Siska dan juga Mbak Novi Masya Allah terima kasih banyak ya Mbak Novi dan Ibu yang sudah memberikan resep yang sangat luar biasa yang kaya akan rempah ya dalam masakan ayam betutu pada siang hari ini semoga ini adalah salah satu momen dimana kita kangen mungkin pengen jalan-jalan kembali masih pandemi sepanjang sekarang mungkin bisa masak di rumah ya Mbak Novi dan Ibu ya bisa masak di rumah bareng sama keluarga masak ayam betutu yang kaya rempah Nusantara Masya Allah terima kasih banyak Ibu sekali lagi dan Mbak Novi sehat selalu ya buat keluarga dan terima kasih banyak juga untuk sahabat-sahabat Nusantara yang sudah menonton pada live kali ini dan terima kasih juga untuk teman dikbut yang sudah mendukung acara live pada kali ini dan jangan lupa sekali lagi untuk follow Instagramnya jalur rempah RI untuk mendapatkan informasi mengenai pengetahuan rempah Nusantara oke saya Anin pamit untuk diri terima kasih banyak sekali lagi dan Ibu Siska dan Mbak Novi juga pamit untuk diri untuk sahabat-sahabat Nusantara yang ada di rumah selamat siang sampai jumpa stay safe and healthy Assalamualaikum sahabat-sahabat dream sobat Nusa Mbak Anin thank you eh terima kasih sampai ketemu budaya yang kita sebut sebagai jalur rempah jalur rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia inilah jalur rempah jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati